Masa tunggu atau waiting list ibadah haji dipastikan relatif akan semakin lama. Namun walaupun masa tunggunya terbilang puluhan tahun, yakni selama 33 tahun, hal tersebut tidak menyerutkan warga yang tetap akan mendaftar untuk berangkat ke Tanah Suci. Tadi calon jamaah haji warga asal Taman Sidoarjo mengaku dirinya memberanikan diri mendaftar haji reguler pada tahun ini, di mana sesuai dengan estimasi waiting list yang ada, dimungkinkan dirinya baru berangkat 33 tahun mendatang atau pada tahun 2054. Berapa mas sekarang? Umur 22. Mas, ini tadi daftar haji atau seperti apa? Iya, hari ini memang itu daftar haji, karena itu dari informasinya itu 33 tahun umurnya. Untuk Sidoarjo? Iya, untuk haji reguler. Itu nanti sistemnya setelah saat ini daftar, baru 33 tahun lagi baru masuk? Iya, insya Allah. Untuk pembayarannya sendiri, sudah membayar langsung atau seperti apa ini nanti? Langsung DP. Ya langsung DP itu 25 juta langsung. Iya, langsung dapat kursinya. Total berapa nanti B untuk ibadah haji reguler untuk yang 33 tahun itu? 37. 37. Iya, mau berangkat. Iya, langsung apa mau berangkat. Jadi kita, porsi kita ini adalah porsi berbasis provinsi. Jadi provinsi Jawa Timur itu setiap tahun mendapatkan kuota 35.035 orang. Jadi di waktu kuota itu hitungannya satu jamaah itu mewakili seribu penduduk. Jadi sampai dengan saat sekarang, masa tunggu jamaah se-Jawa Timur, tidak hanya Sidoarjo, Jawa Timur itu selama 33 tahun kalau mendaftar pada saat sekarang. Oleh karena itu kita harapkan, terutama karena masa tungguhnya yang relatif lama, kita berharap jamaah tetap bersabat dan menjaga kesehatan. Dan syukur-syukur kemudian yang muda-muda ini bisa segera mendaftar karena memang masa tungguh yang relatif cukup lama. Kita berharap ke depan ada penambahan kuota sehingga secara otomatis ada pergeseran porsi sehingga tidak terlalu lama seperti saat sekarang.